Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Ci Indah di Pagar Lampos Channel Musibah kebakaran terjadi di Dusun Air Selepuh, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Empat Lawang Tidak ada korban jiwa, namun empat rumah habis terbakar Berikut liputannya Musibah kebakaran terjadi di Dusun Air Selepuh, Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang Tidak ada korban jiwa pada musibah kebakaran itu Namun sedikitnya ada enam buah rumah habis terbakar Satu buah rumah rusak berat dan dua buah rumah rusak ringan Api berhasil dipadamkan setelah petugas dari pemadam kebakaran zona pendopo tiba di lokasi Caman Pendopo, Muhyibudin, dikampir masih membenarkan adanya musibah kebakaran tersebut Musibah kebakaran terjadi pagi tadi Ada enam rumah yang terbakar Satu rumah rusak berat dan dua rumah lainnya rusak ringan Camat menjelaskan kerugian ada enam buah rumah yang terbakar Rumah milik juai, satu kakak, satu jiwa Rumah rus, tiga kakak, tiga belas jiwa Rumah lubis, satu kakak, empat jiwa Rumah gusti, satu kakak, tiga jiwa Rumah jabok, satu kakak, dua jiwa Dan rumah ali, permai, satu kakak, empat jiwa Sedangkan rumah yang rusak berat, satu buah Rumah muliadi Dan rumah rusak ringan, dua buah Sarpawi dan Edi Kejadian sudah kami sampaikan ke BPBD dan Dinsos 4 Lawang Muhyibudin menjelaskan Diprediksi kerugian mencapai ratusan juta rupiah Api diduga berasal dari dapur warga Api diperkirakan dari dapur warga karena PLN belum masuk Sementara Kepala Badan BPBD Empat Lawang Kuswi Narto SE mengaku Sudah meninjau lokasi kebakaran Bahkan pihaknya atas pemerintah, bupati dan wakil bupati Sudah memberikan bantuan tanggap darurat berupa sembako Alakadarnya Seperti mie goreng, minyak dan beras Kedepan akan didata lagi Serta oleh pemerintah kecamatan diusulkan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut Edo, Pagar Alampos Channel